Ya bunda lihat atau ingat pelakor yang merebut suami bunda lalu bunda itu merasa sakit di dada Oke itu bagus bun, nah ini alasan dan cara mengatasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah Ya bunda sebelum mulai ya saya pengen bertanya nih sama bunda Nah sebenarnya wajar gak sih bun kalau kita itu merasa sakit hati sama pelakor Wajar gak sih kalau pas kita keinget sama pelakor yang merebut suami kita lalu kita merasa pengen banget marah Nah menurut bunda itu wajar gak bun? Oke kalau menurut saya itu wajar-wajar aja Ya siapa sih ya yang gak sakit hati ketika kita itu dizolimi orang apalagi dengan merebut suami kita Nah karena itu kalau bunda merasa sakit hati ya hati bunda merasa panas ya saat teringat pelakor Nah itu bagus, kok bisa? Ya karena itu tanda bunda masih normal, masih manusia yang bisa merasa sakit hati Nah yang terpenting gimana cara mengatasinya ketika kita ada di kondisi yang seperti ini Nah kalau bunda sendiri bagaimana caranya? Oke kalau dari saya ketika bunda tiba-tiba teringat sesuatu yang menyakitkan Atau semisal bunda melihat pelakor yang bikin sakit hati Bunda segera beristighfar Asafirullah al-abim Nah lalu bunda tarik nafas panjang Lalu bunda keluarkan pelan-pelan lewat mulut Ya sambil membayangkan rasa sakit hati bunda tadi keluar lewat mulut bersama hembusan nafas bunda Nah atau cara yang kedua nih bunda juga bisa ambil wudhu Ya nanti setelah wudhu insyaallah bunda akan lupa Oke kalau sedang berhalangan gimana dong bun? Nah bunda bisa pakai cara yang pertama tadi Atau bunda bisa segera alihkan pikiran bunda Misalnya nih bunda lihat tanaman di depan rumah Bunda datang itu tanaman, bunda siram, bunda pegang dan sebagainya Ya pokoknya apapun yang bisa bunda lakukan, lakukan saja Sibukan diri, perbanyak gerak dan lakukan hal-hal yang positif Ya jadi ketika sakit hati itu melanda ya segera gerakan badan bunda Nah tapi kalau semisal bunda merasa terganggu nih dan ingin menghilangkan rasa sakit hati tersebut Oke saya bisa bantu dengan terapi pemurnian hati ya Nah bunda bisa mendaftar di nomor berikut ini Baik akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati